Intro Unit penelitian Namru dicurigai melakukan kegiatan spionase. Namru pernah direkomendasikan oleh Menteri Pertahanan dan Menteri Luar Negeri untuk ditutup. Intro Namru menjadi sorotan masyarakat dan pemerintah pusat berkaitan dengan adanya indikasi standar ganda. Yakni penelitian di bidang kesehatan dan kegiatan intelijen. Sekitar tahun 70 hingga 80-an, masyarakat Pulau Jawa banyak terserang berbagai macam penyakit seperti malaria, campak dan juga penyakit PES yang mewabah di Boyolali, Jawa Tengik. Setelah perjanjian kerjasama tercapai, Namru bersama Badan Pelitian dan Pengembangan Kesehatan Departemen Kesehatan RI berhasil memberantas epidemi malaria di Papua dan PES di Jawa Tengah. Kerjasama ini berhasil membawa angka kasus malaria tahunan turun dari 70 ribu menjadi kurang dari 4 ribu kasus per tahun. Ya, beberapa tahun yang lalu kira-kira tahun 80-an memang ada kerjasama riset mengenai masalah malaria. Malaria di Papua. Ya, malaria di Papua, kemudian memang beberapa pasukan tentara kita diambil darahnya karena dikirsa malaria. Jadi memang kerjasama, tapi ini sepengetahuan kita lah gitu. Meskipun kerjasama dengan RPS, tapi sampelnya ada beberapa anggota TNI kita diambil darahnya untuk malaria di Papua. Memang ada. Malaria berhasil ditemukan di ketinggian lebih dari 1.250 meter di Pegunungan Jaya Wijaya. Semua spesies plasmodium penyebab malaria berhasil ditemukan di daerah tersebut. Selain Jawa dan Papua, Namrul bersama Balit Bank Departemen Kesehatan juga melakukan penelitian malaria di Kota Baru, Kalimantan Selatan, Kepulauan Seribu, Samosir, dan Sukabumi, Jawa Barat. Selain penelitian, Laboratorium Angkatan Laut Amerika ini juga pernah memberikan pelatihan dukungan pengujian tingkat tinggi, peralatan, dan epidemiologi bagi Departemen Kesehatan untuk meneliti wabah demam berdarah yang terjadi di Palembang, Bandung, Jakarta, Yogyakarta, dan Medan. Staff Laboratorium Namburu 2 hampir semuanya terdiri dari ilmuwan, dokter, dokter hewan, ahli teknologi, dan pegawai administratif dari Indonesia. Dari sekitar 175 personil, terdapat 19 orang staff yang berasal dari Militer Angkatan Laut Amerika. Staff Namru dari Amerika Serikat semuanya memiliki kekebalan diplomatik dan tidak dapat dikenakan hukum Indonesia. Wah, enggak tahu ya, enggak ada penelitian diplomatik semuanya itu kan dengan adanya umum. Enggak bisa, itu kan penelitian yang terbuka. Orang yang dengan adanya pasport biasa lah gitu. Enggak ada kaitannya dengan diplomatik, karena ini kan penelitian. Semakin lama, kegiatan Namru makin terlihat tidak transparan dan menunjukkan ketidakseriusan kerjasama yang paling menguntungkan antara kedua belah pihak, seperti awal mereka datang ke tanah air. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya respon dari Namru untuk menyepakati revisi perjanjian. Di dalam MOU, ada enam poin penting yang harus disepakati bersama. Antara lain, perjanjian Namru tidak akan membuat senjata biologi, tidak ada kekebalan diplomatis bagi personil Namru Amerika, kecuali Direktur dan Wakil Direktur Namru, harus lebih transparan dalam melaksanakan semua kegiatannya, dan proyek Namru harus menyesuaikan dengan program yang ada di Departemen Kesehatan RI. Perjanjian yang dilakukan oleh Departemen Kesehatan adalah bagian dari penelitian Namru, bukan kebalik. Kalau memang dia membantu kita, sebetulnya mereka harus mengikuti kita, apa yang kita mauin begitu. Tapi mereka mempunyai agenda sendiri, mempunyai keinginan sendiri. Saat ini kan, empat-empatnya tidak setuju, tapi MOU yang dibikin begitu, dan sekarang MOU-nya sedang di Amerika, dan kita sekarang menunggu persetujuan MOU kita dari Amerika. Nah, menurut saya kita harus mempunyai deadline. Kapan kita menunggu, sampai sebulan lagi, atau dua bulan lagi, sudah tujuh bulan kan, mau berapa bulan. Sekarang perjanjian kerjasama ada di tangan pihak Amerika Serikat. Seharusnya, kita sendiri yang menentukan kebutuhan kita, bukan sebaliknya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.